Komisi 6 DPR saudara melakukan rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional salah satu yang menjadi sorotan anggota DPR terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang diduga akibat cemaran zat dalam obat sirop. Salah satu anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan, Haris Surino menyebut jika Badan Perlindungan Konsumen Nasional seharusnya dapat memberikan tekanan kepada lembaga yang memiliki uwenang seperti Badan POM dan Kementerian Kesehatan terkait untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari obat sirop yang tercemar etilen glikol. Komisi 6 DPR juga mengingatkan Badan Perlindungan Konsumen untuk memperingatkan BPOM dan Kementerian Kesehatan agar zat kimia berbahaya ini tidak masuk ke dalam makanan. Ketua dan Wakil Ketua BPKN beserta seluruh jajarannya harusnya mampu untuk lebih memberikan satu perlindungan paling tidak adalah tekanan baik kepada Badan POM, kepada Kementerian Kesehatan, kepada perusahaan-perusahaan farmasi yang terlibat BPKN yang perlu diwaspadai sekali adalah bahwa pelarut ini juga dijual kepada industri makanan dan industri makanan itu saiznya berpuluh ratus kali lebih gede dibandingkan dengan industri obat obat kan kecil-kecil, sirup paling seginilah, makanan untuk selai, untuk yohud ini besar sekali Pak sehingga ini harus jadi catatan Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus gagal ginjal akut perselasa 1 November 2022 mencapai 325 kasus 178 orang diantaranya meninggal dunia ada pun kasus gagal ginjal paling banyak diderita anak berusia 0-5 tahun DKI Jakarta tercatat punya persebaran kasus tertinggi Komisi 9 DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sejumlah pihak terkait kasus penyebab gagal ginjal akut dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR mempertanyakan pengawasan obat sehingga membuat cemaran zat etilen glikol bisa masuk ke dalam obat sirup yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak Setelah lolos, diminum orang, sudah ada korban baru diteliti ini kan seperti apa sih sudah ada yang meninggal baru kita periksa kita ini sekarang mempertanyakan peran badan pom sebelum ada yang meninggal artinya obat-obat itu beredar kan karena ada izin badan pom tadi yang dibilang sama ibu Nini itu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penika Lukito mengakui tak pernah melakukan uji cemaran etilen glikol di dalam obat di dunia internasional maupun di Indonesia dikaitkan dengan cemaran EG dan DEG di dalam produk itu belum ada standarnya sampai dengan saat ini Nah untuk itu memang badan pom tidak melakukan dalam produk jadi untuk cemaran EG dan DEG Pada saat kami mencermati kenapa sampai ada kandungan yang sangat begitu tinggi langsung tentunya hubungannya adalah ke bahan baku jadi dimungkinkan adalah adanya perubahan bahan baku karena pada saat pre-market mereka kan harus melaporkan Sementara bar reskrim Polri menaikkan status penyelidikan kasus gagal ginjal akut pada anak menjadi tahap penyidikan Penyidik menemukan produsen PT. Avifarma memproduksi obat sirop dengan kadar etilen glikol melebihi ambang batas Krim Polri telah melakukan gelar perkara dalam rangka meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap temuan produsen obat PT. AF Kemudian tindak lanjutnya adalah yang pertama membuat administrasi penyidikan serta pengamanan barang bukti Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap produsen obat PT. AF dan supplier bahan bakunya Sebelumnya BPOM telah menyegel dan mencabut izin dua perusahaan farmasi yang diduga memproduksi obat yang tercemar etilen glikol Di meliputan Kompas TV Hari ini Komisi 6 rapat dengan pendapat bersama dengan Badan Perlindungan Konsumen untuk kasus gagal ginjal akut Lebih lengkapnya kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Sudah ada Putri Oktaviani Oktah tadi dalam rapat dengan pendapat Komisi 6 bersama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Apa yang jadi sorotan DPR? Salah tetang, Audrey dan juga Saudara Yang jadi sorotan adalah tentu saja dari Komisi 6 DPR RI mendesak PPKN untuk bisa mendorong maupun juga mendesak pihak-pihak baik kementerian maupun lembaga untuk bisa mengutamakan konsumen dan juga bisa saling berkoordinasi maupun juga berkomunikasi Sebab perhatian terhadap cemaran etilen glikol maupun juga di etilen glikol ini dikhawatirkan tidak hanya berbahaya begitu pada sebagian jenis atau merek obat yang memang saat ini sudah dilarang tetapi juga ke makanan maupun juga minuman lainnya yang berada di pasaran pada intinya PPKN juga tadi didesak juga untuk bisa membuat atau bisa mendesak kepada pemerintah untuk bisa mengeluarkan audit baik dari hulu hingga ke hilir untuk mengusut bahaya dari obat yang tercemar atau bisa berbahaya ini karena tadi ada spekulasi bahwa terjadinya kasus gagal ginjal pada anak ini adalah karena bahan baku yang bermasalah artinya auditnya ini tidak hanya dari tahap registrasi obat tetapi juga sampai pada bahan baku terutama bahan baku yang impor jadi dari produksi hingga distribusi harapannya dengan adanya audit ini nantinya tidak atau bisa meminimalisir adanya saling lempar tanggung jawab antar kementerian dan juga lembaga lebih lengkap Pak Udri dan juga Saudara kita akan dengarkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Kepala BPKN Rizal E. Halim berikut ini yang menarik adalah kalau kita baca peraturan Kepala Badan POM ini memang tidak dijelaskan secara rinci ketika beredar di pasar tapi kalau kita mengacu pada peraturan Presiden terkait Badan POM harusnya ada pengawasan sepanjang di beredar di pasar jadi aturan induknya harusnya ada pengawas obat makanan itu dilakukan pre-market dan post-market apakah obat, apakah makanan selain kepentingan untuk bisa mendorong kementerian dan juga lembaga tadi juga BPKN komitmen untuk bisa turun lapangan maupun juga membuka posko pengaduan baik secara online melalui media sosial maupun juga offline yang nantinya akan dijelaskan mekanismenya seperti apa ini pada esok hari nah yang jadi perhatian juga order dan juga saudara tadi BPKN juga memastikan atau juga akan mendorong adanya tim pencari fakta untuk bisa mengadvokasi para korban dari gagal ginjal akut ini DPR RI sendiri order dan juga saudara kalau kita ingat kemarin di komisi 9 ini dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan BPOM kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dan juga IPMG ini akan komitmen membentuk panja untuk bisa mengusut kasus gagal ginjal akut targetnya adalah untuk bisa menyelaskan apakah memang kejadian gagal ginjal akut ini murni disebabkan karena cemaran obat terhadap ethylene glikol maupun di ethylene glikol dan juga mengapa zat ini bisa masuk ke obat-obat yang memang sudah lama beredar di pasaran hingga saat ini order dan juga saudara berdasarkan data terakhir sudah ada 325 kasus gagal ginjal akut dan 178 lain yang meninggal dunia artinya tentu apa yang nantinya akan diupayakan oleh komisi 6 komisi 9 maupun juga BPKN dan juga Kementerian Lembaga terkait ini bisa segera menemukan solusi bagi masyarakat terutama bagi mereka korban gagal ginjal akut akibat yang diduga akibat dari obat yang tercemal ethylene glikol dan di ethylene glikol ini Audrey komisi 6 mendesak untuk mengaudit produksi hingga kedistribusi obat maupun makanan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban terima kasih laporannya dari DPR Jurnalis Kompasivi Putri Oktaviani Jurnalis Kompasivi